Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicok Video kali ini di pasar burung ya teman-teman Mau sedikit update Burung apa aja yang Baru banyak di pasar ya Jadi buat teman-teman Yang mau ke pasar nanti biar gak bingung ya Atau mau nyari apa nanti biar gak bingung Untuk di pasar itu Kebanyakan ini baru musimnya Gelatik ya teman-teman Gelatik Winko ya Untuk gelatik Winko itu Bahannya itu 40 ribuan teman-teman Ini ada cincin batu juga ya Tapi gak banyak ya Gak sebanyak gelatik ya Kemudian Sirtu juga banyak ya Terus apa itu teman-teman Ciblek sawah teman-teman Ciblek sawah juga Banyak lata-lata gelatik sih teman-teman Sirtu ada sih Satu dua Tapi setu kayak gak musiman ya Pasti setiap waktu ada ya Kalau sirtu itu ya Kemudian Pelti yang satu ini kayak gak musiman juga ya Ini hampir setiap waktu juga ada ya Bustomi ya Bustomi 45 ribu teman-teman Ini bagus-bagus ya Ekornya utuh-utuh Jantan petina Dipilih sendiri ya teman-teman Kemudian ini ada burung yang warna-warni ya Ada bangsit teman-teman Terus bangsit ada bangsit Lokal Terus ada bangsit gunung ya Ada bangsit gunungnya Warna-warni Warna-warni Cantik banget Bangsit harganya 25 ribu ya Ini ada trotol juga ya Hiduan juga ada Trotol juga ada Kemudian ini ya Ini juga masih banyak teman-teman Yaitu Sogon ya Ini sogon hijauan ya Ini juga bagus-bagus Sehat-sehat Masih banyak banget Kalau yang hijauan seperti ini Ini 20 ribu ya Biasanya yang Dasi atau full matte Itu 25 ribu ya Ini penggembangnya masih banyak juga ya Walaupun gak setenar Satu tahun yang lalu ya Tapi penggembangnya Masih banyak ini Untuk sogon ya Untuk gantangannya juga Masih rame sogon teman-teman Bagus-bagus utuh-utuh ini Nah ini ya Ini yang mungkin teman-teman baru cari ya Ini sudah lama gak musim Akhirnya musim juga ya Ini Kuanin teman-teman Banyak banget nih Ini yang full metallic Dicampur sama trotol ya Bagus-bagus Bodinya gak sekecil Yang kemarin-kemarin ya Ini lumayan bodinya Ini full metallic ya Untuk musim pertama ya Jadi ini belum banyak Itu harganya masih lumayan tinggi teman-teman Ngombyoknya ini 125 ya Yang full metallic Sama trotol teman-teman Jadi awal musim seperti ini Memang harganya Memang lebih tinggi ya Ini yang hijauan teman-teman Hujuan ya Uh banyak banget Dan sehat-sehat Sekali lagi ukurannya Gak terlalu kecil Ini lumayan ukurannya Jadi teman-teman yang mau nyari Koning ya Silahkan ke pasar burung Terdekat ya Kalau ini pasar burung Solo Teman-teman Silahkan datang ke Pasar burung Depok Solo ya Kalau untuk Hijauan itu Harganya 70 ribu ya Ngombyok yang hijauan Atau mau yang full metallic Atau trotol Silahkan ya Tapi saya lebih Merekomendasikan yang Trotol Kalau enggak Full metallic ya Tapi kalau Failing teman-teman Bagus Silahkan Mau beli yang hijauan ya Ini ada yang jinak teman-teman Hijauan jinak ya Tapi Rata-rata Koning itu Cukup mudah untuk Dijinakkan ya Karakternya itu memang Gampang jinak Duanya ini yang hijauan Untuk bulan-bulan ini Dan bulan-bulan besok Saya pastikan Koning Mulai Membludak Di Pasar-pasar burung ya Biasa ya teman-teman Mulai musim hujan itu Akan datang Bermunculan Burung-burung Yang di musim Kemarau itu Enggak ada Dia akan muncul Di musim Penghujan Salah satunya Koning seperti ini ya Dia munculnya itu Pas awal-awal Musim hujan Kalau enggak musim hujan itu Dia Baru musimnya ya Akan Berdatangan Berjubilan Ke pasar burung ya Nah ini Masih buahnya Dan sudah pada makan Kuroto teman-teman Ini sirup sudah pada makan Kuroto Ini masih banyak lagi ya Jadi ini Buahnya Jumlahnya Ratusan teman-teman Setiap sangkar ini Mungkin 50 Ada ya 50 ekor Jadi ini Dua tang Jadi setok aman ya Buat yang hijauan ya Yang full metalik Tadi cuma Satu Sangkar aja Yang lainnya Hijauan ini Teman-teman Tinggal pilih ya Nah Yang satu ini Yang bikin Saya tertarik ya Teman-teman Ini juga Burung musiman Dan ini Mungkin baru Buahnya yang Menunggu ini ya Ini teman-teman Ini Burung susah Dicari ya Ini Datangnya Juga pas Mulai-mulai Musim penghujan ya Mulai musim penghujan Ini mulai berdatangan Karena ini Burung migrasi ya Ini burung Bukan dari Indonesia ya Ini Kerak basi Besar teman-teman Atau Kerak basi Alis putih ya Ini untuk Ukurannya Dua kali lipat Kerak basi Alis Hitam ya Nah ini Besar banget ini Nah ini mulai datang Ya di bulan November Sama Desember Nanti Desember Lebih Banyak lagi Dan mulai muncul Juga kerak basi Alis Hitam ya Terus ada Cici Belalang Terus Cici Lure Itu juga akan Mulai bermunculan Di bulan ini Sama bulan Desember Teman-teman Yang mau nyari Burung-burung Migrasi Tunggu aja ya Ini mulai Berdatangan Teman-teman Di bulan November Nanti akhir November Sama Desember Pastinya banyak Untuk suara Sebenarnya ini Tidak kalah Bagus Sama Kerak basi Alis Hitam ya Cuman ini Karakternya Suaranya itu Ngebass Teman-teman Jadi suaranya itu Berat Ngebass Teman-teman bisa Lihat di Youtube ya Banyak suaranya Sekali lagi Tidak kalah Bagus Sama Kerak basi Alis Hitam ya Karena ini Bodinya Gede Otomatis Suaranya Lebih Lantang ya Dan ini Uniknya lagi Kalau kerak basi Alis putih Ini bisa Njambul ya Jadi kepala Atas kepalanya Njambul Bagus banget ya Beda ya Sama kerak alis Kerak basi Alis hitam Itu gak bisa Njambul ya Kalau ini Bisa Njambul Kepalanya Dan sekali lagi Kalau teman-teman Tertarik dengan Burung-burung Migrasi Bulan ini Sama bulan Besok Ini ya Ini Ancang-ancangnya Nanti akan datang Banyak banget Awal-awal Segini Emang harganya Otomatis Lebih tinggi ya Kalau pengen lebih murah Nanti Desember Kalau sabar ya Tapi kalau sudah Nidam Langsung aja Ke pasar burung Terdekat ya Teman-teman Langsung Ambil aja Langsung beli aja Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.